Vaksinasi bagi tenaga pendidik terus dilakukan. Hal ini guna mempercepat target vaksinasi dan menjelang dilakukannya pebelajaran tatap muka atau PTM, di mana vaksinasi tenaga pendidik menjadi salah satu syarat untuk penyelenggaraan PTM. Pelaksanaan vaksinasi terhadap tenaga pendidik SMA Sedarajat pun telah dilakukan sejak dua minggu lalu, sehingga sebelum pelaksanaan PTM, vaksinasi dapat terselesaikan seluruhnya. Hanya saja dikatakan Depi, pihaknya telah bersurat jika tenaga pendidik maupun staf sekolah yang memiliki riwayat demam ataupun hamil disarankan untuk tidak hadir dalam pelaksanaan vaksinasi, sehingga lebih baik di-screening di sekolah. Dijelaskan Depi, pelaksanaan vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinovac. Dalam hal ini, pihaknya masih mengejar agar vaksin dapat segera terselesaikan. Setelah melakukan vaksinasi tenaga pendidik, pihaknya akan kembali menghitung ketersediaan vaksin jika dapat dilakukan secara massal, maka akan dilakukan. Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarkan, Dr. Ika Devi Inriyarti mengatakan, pihaknya tidak mengetahui berapa persen tenaga pendidik yang telah divaksin, sebab pada awal pihaknya telah menyuntikkan 670 dosis. Sedangkan dalam minggu ini pihaknya menargetkan 600 dosis, dan ada pula beberapa tenaga pendidik yang divaksin di beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Sehingga diperkirakan, total sekitar 1.500 tenaga pendidik dari semua tingkatan telah divaksinasi. Yadidah Pakondo melaporkan. Terima kasih telah menonton!